Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel masakan inyak Di video hari ini aku mau membuat Cireng telur ceplok Ini rasanya enak banget Dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama siapkan 25 sendok makan tepung tapioca Atau setara dengan 250 gram 4 sendok makan tepung terigu Kemudian tambahkan 1 sendok makan masako ayam 1.4 sendok makan lada bubuk 1.4 sendok makan garap Dan masukkan 300 ml air panas mendidih Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari masakan inyak Yang sudah subscribe Terima kasih banyak Setelah adonannya sudah tidak panas Kemudian kita uleni menggunakan tangan Supaya lebih cepat kalis Nah kalau sudah tidak lengkat seperti ini Berarti sudah kalis ya teman-teman Lalu kita bagi menjadi 2 bagian Yang satunya 1.4 Dan yang satunya lagi 3.4 dari adonan Jadi yang satunya lebih banyak Dan yang satunya lagi lebih sedikit ya teman-teman Untuk bagian yang lebih sedikit Kita tambahkan 10 tetes pewarna makanan warna kuning Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah adonannya dicampurkan dengan pewarna makanan Jadinya lembek Kemudian kita tambahkan lagi tepung tapioca Kurang lebih 1 sendok makan Lalu kita uleni lagi sampai kalis Dan kalau sudah kalis seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian kita bagi menjadi 5 bagian sama rata Kemudian kita gulung-gulung membentuk lonjong Nah seperti ini ya Kemudian siapkan secukupnya dengan seledri Kemudian kita potong tipis-tipis Tipis-tipis banget ya teman-teman Setelah selesai diiris Kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang warnanya putih Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur seperti ini Cukup ya teman-teman Kemudian kita bagi menjadi 5 bagian sama rata Nah karena masih ada bagian yang lebih sedikit Jadi saya bagi lagi ya Kemudian alasnya kita taburi dengan tepung tapioca Supaya tidak lengket Kemudian kita ambil satu potongan bagian yang warnanya putih Lalu kita gulung-gulung dan pipihkan Setelah itu letakkan adonan kuning di atas adonan putih Nah kemudian kita balutkan sampai bagian kuningnya tidak terlihat Kemudian kita gulung-gulung lagi sampai permukaannya halus Nah seperti ini ya teman-teman Dan saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Bentuk adonan putih menjadi lonjong Nah kemudian kita pipihkan Lalu kita letakkan adonan kuning di atas adonan putih Kemudian kita balutkan sampai adonan kuningnya tidak terlihat Lalu gulung-gulung sampai permukaannya halus Nah caranya gampang banget kan teman-teman Nah ini dia adonannya sudah selesai dibentuk semua Kemudian siapkan air yang sudah mendidih Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Supaya tidak lengket saat direbus Lalu langsung saja kita masukkan cirengnya Lalu kita tutup dan rebus kurang lebih selama 15 menit Nah kalau sudah mengapung seperti ini Tandanya sudah matang ya teman-teman Siap untuk diangkat dan tiriskan Selagi cirengnya masih panas Kemudian kita taburi dengan tepung panir Supaya lebih lengket Terima kasih telah menonton Nah setelah selesai dikasih tepung panir Kemudian kita masukkan ke dalam freezer Dan ditunggu sampai beku Biar saat digoreng tepung panirnya tidak mudah lepas ya Nah setelah beku seperti ini Kemudian kita tunggu sebentar di suhu ruang Nah kemudian langsung saja kita iris Untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian siapkan secukupnya tusuk sate Lalu cirengnya kita tusuk Dan untuk pertusuknya Saya isi 3 biji Terima kasih telah menonton Nah ini dia cirengnya sudah selesai Ditusuk-tusuk semua Untuk satu resepnya menghasilkan 23 tusuk ya teman-teman Kemudian langsung saja kita goreng Di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata dan tidak gosong Nah kalau sudah kecoklatan seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Dan ini dia Hasil dari cireng telur ceploknya Yang sudah jadi Aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm insyaallah rasanya enak banget Sangat kenyal dan sangat gurih Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan Kita bisa masukkan ke dalam plastik biasa Seperti ini Kemudian tambahkan saus encer Alal abang-abang Supaya lebih nikmat lagi Dijamin kalau untuk ide jualan Pasti laris manis Cara bikinnya yang gampang Dan bahannya juga mudah banget Ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya Untuk dicoba Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh